Intro Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Lara Satinur Rahma dapat hadir kembali menjumpai Anda Dalam acara Gelar Wicara Pemirsa Tentangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam pendidikan saat ini adalah pemanfaatan berbagai potensi Yang mampu mempersempit kesenjangan digital, pembentukan karakter, transformasi pendidikan digital dan pendidikan kejuruan Oleh karena itu pendidikan 4.0 mutlak diperlukan demi tercapainya pendidikan yang merata Tanpa kehilangan karakter bangsa Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Arifah Suryaningsi SMK 2 Sewan Cangkring Malang Timbul Harjo Sewan Bantu Yogyakarta Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Khabar baik? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik kita akan berbincang mengenai upaya peningkatan berpikir kreatif pada siswa dengan metode WhatsApp Flip Classroom Bu Arifah bisa dijelaskan sebagai pencipta metode ini Jadi gini, jadi di awalnya saya melihat banyak peluang bahwa khususnya di SMK Negeri 2 Sewan Hampir seluruh siswa di sekolah kami yaitu 95,6% itu menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-harinya Kemudian saya melihat peluang besar itu saya tanyakan kepada mereka aplikasi apa yang mereka sudah gunakan Kemudian mereka dengan data yang saya berikan kepada mereka dengan angkat yang saya berikan kepada mereka mereka menjawab bahwa mereka menggunakan WhatsApp seperti itu Dengan alasan bahwa aplikasi itu murah, kemudian aplikasi itu mudah diakses, kemudian mereka bisa berbagi bermacam-macam konten seperti itu Maka saya mengangkat WhatsApp itu sebagai media untuk saya mengantarkan materi-materi pembelajaran Nah flip classroomnya itu sendiri sebenarnya metode yang sudah lama diterapkan dan sudah diteliti banyak orang bahwa itu memang nanti megefektifkan jam pelajaran Karena metode itu namanya WhatsApp, flip classroom itu sendiri artinya kelas membalik Jadi seperti yang kita tahu bahwa jam pelajaran reguler di kelas, di sekolah itu tidak banyak Karena mata pelajaran yang banyak itu semua harus diterima oleh siswa, khususnya mata pelajaran yang saya ampuh Itu yaitu mata pelajaran produktif multimedia, itu satu minggunya hanya 6 jam pelajaran Dan itu siswa dituntut mereka harus menguasai teorinya, sekaligus juga harus membuat produknya Nah bisa dibayangkan dengan waktu yang sependek itu mereka harus menggunakan waktunya untuk menyerap teori dan juga membuat produk Sementara pelajaran yang lain juga masih menunggu, itu kan berat juga bagi siswa Nah sehingga dengan seperti itu saya menggunakan metode kelas membalik atau flip classroom Itu materi-materi yang akan mereka kerjakan, yang akan kita diskusikan esok hari di kelas itu sudah saya berikan 2 atau 3 hari sebelumnya Melalui WhatsApp itu, intinya seperti itu Nah nanti ketika saya ketemu dengan siswa, tatap muka dengan siswa di kelas Kami tinggal konfirmasi, konfirmasinya berupa apa? Bisa diskusi Kadang-kadang saya memberikan kuis, kuis untuk apa? Untuk menilai atau menguji seberapa mereka menyerap teori yang sudah mereka baca Nah ada pertanyaan juga bagaimana dengan yang silent reader yang mereka gak komen gak sebagainya Itu kita sudah ada rulenya bahwa nanti yang gak komen gimana Kemudian nanti juga akan ketahuan ketika saya mengadakan kuis gitu ya Bahwa mereka itu sudah baca atau belum gitu Berupa seperti apa sih? Lebih detilnya itu apakah berupa seperti grup WhatsApp seperti biasa Lalu ibu memberikan materi disitu di dalamnya per kelas atau seperti apa? Iya, sebenarnya sederhana sekali, hanya seperti itu Benar seperti itu? Boleh ditunjukkan mungkin seperti apa? Jadi hanya seperti itu, cuman kita harus mendirect ya, harus mempersiapkan kontennya dan sebagainya Sehingga mereka dengan nyaman bisa mengakses Jadi seperti ini, ini saya ambil di kelas animasi 2 dimensi multi 1 Satu kelas, satu grup? Iya, satu kelas, satu grup Karena saya mengkondisikan kelas-kelas itu dengan kondisi berbeda, anak yang berbeda Seperti itu Jadi satu kelas, satu grup seperti ini Dan ibu akan memberikan materi satu atau dua hari sebelum waktu tetap buka di kelas Begitu ya Anak-anak ini seperti apa? Dan kaitannya dengan apakah semua anak memang memiliki smartphone? Iya, di awal kan sudah saya harus mengetahui kondisi awal Jadi saya menggunakan analisis dulu Saya mendata dulu, dalam satu kelas itu 100% pakai handphone atau smartphone Dan 100% mereka sudah menginstal WhatsApp Jadi saya pastikan bahwa medianya mereka sudah punya Seperti itu Jadi sudah dipastikan terlebih dahulu Kesiapan anak-anak baru ibu memutuskan untuk menggunakan metode itu Dan mereka sangat positif Iya, sangat positif Karena mereka nyaman saja Dan cuma ada kendala juga Ada kendalanya bahwa ketika saya memberikan materi itu berupa link Linknya berupa link YouTube misalnya Nah, kadang-kadang ada beberapa siswa yang mereka terbatas mengenai kuota yang mereka miliki Sehingga mereka, bu saya nggak bisa mengakses karena saya nggak punya kuota untuk ke YouTube Sehingga itu yang menjadi PR saya Sehingga saya harus mengkonversikan materi yang ada di YouTube itu menjadi teks Atau menjadi infografis seperti itu Sehingga mereka akan mudah mengetahui apa sih sebenarnya inti dari materi yang besok mau diberikan Tapi sementara ini sejauh ini kendala yang dirasakan itu masih tetap bisa ditanggulangi Iya, kendala yang lain mungkin di awal-awal ya Di awal-awal itu ada beberapa yang memang tidak aktif gitu ya Tidak aktif, belum mau baca Itu wajar saya kira Karena itu kan harus ada tahapannya, harus ada prosesnya Sehingga saya harus men-trigger mereka supaya mereka menjadi aktif Baik, ibu kita menyongsong era 4.0 Ibu sebagai seorang guru bagaimana atau seperti apa peran yang ibu lakukan Terkait kita menyongsong pendidikan 4.0 Tetapi juga tetap menjaga karakter anak bangsa Iya Saya kira dengan kemajuan teknologi dan informasi Itu yang pertama peran guru tidak bisa digantikan Tetap sama sekali tidak bisa digantikan Sehingga guru tetap menjadi garda terdepan untuk mengawal karakter anak Dan penggunaan TIK itu juga tidak boleh menyurutkan bagaimana karakter mereka yang di dalam pendidikan kita ini Kita dituntut untuk selalu mengawal 5 pendidikan karakter dasar Yaitu religius, kemudian integritas, kemudian nasionalisme, gotong rolyong, kemudian juga mandiri Jadi disitu saya kira dengan contoh aja ya saya menggunakan metode itu Kemandirian mereka terlihat dari mereka harus berdiskusi di dalam kelompoknya Kemudian religiusnya juga mereka tetap harus Misalnya ingat waktu gitu ya Karena ketika mereka sangat gadget sekali Mereka edik-edik untuk main game kemudian apa seperti itu Mereka lupa waktu, mereka lupa kewajiban Misalnya sebagai muslim mereka harus soal dan sebagainya Itu tetap harus saya bisa mengingatkan Misalnya ayo kita ini dulu Kemudian nasionalisme saya kira juga bisa nanti Apa namanya Bagaimana mereka itu tepat waktu dan sebagainya Itu masuk integritas juga ya Jadi tetap memiliki peran yang sangat besar Ibu seperti apa harapan dan hembauan Ibu Terkait kita menyongsong pendidikan 4.0 Jadi benar-benar perkembangan TIK ini ya Tidak bisa kita nafikan lagi ya Bagaimana Saya kira yang pertama kita harus literasi digital Kita harus kuat Terutama di sekolah Juga terutamanya lagi bagi guru Bahwa kemajuan teknologi dan informasi Menyongsong era 4.0 Ini yang sudah disana sudah sangat cepat sekali Tapi di sekolah-sekolah tidak Tidak menutup kemungkinan Banyak yang belum bisa mengejar Atau bahkan mungkin masih gagap Seperti itu Sehingga kita memang harus bijaksana Begitu Kemudian harus update juga informasi Dan bijaksana disini dalam artian Penggunaannya harus tepat Misalnya siswa sekarang sudah tidak jamannya lagi Mungkin melarang siswa menggunakan handphone di sekolah Tapi apa? Harus dengan rol yang jelas Sehingga menggunakannya kapan Digunakan untuk apa Itu harus bisa dikondisikan Jika itu bisa dikondisikan Saya yakin optimalisasi penggunaan smartphone Dan perangkat-perangkatnya itu akan menjadi hal yang sangat positif Terlebih lagi salah satunya Ibu bisa menciptakan metode yang menggunakan teika Tapi juga tetap bisa menjaga karakter anak-anak Karena dari hasil yang sudah saya data Begitu ya Dari penelitian ini Bahwa kemungkinan besar Bahwa peningkatan yang disini Ini saya angkatkan peningkatan creative thinking siswa Begitu ya Itu bisa diadopsi untuk guru-guru mata pelajaran yang lain Sehingga metode ini mungkin sangat bisa diterapkan Untuk mapel-mapel yang guru bisa mendirect Atau mengkoordinasi siswanya melalui WhatsApp Kemudian ketika ketemu kita bisa optimalisasi waktu yang ada di kelas Jadi bisa diadopsi juga untuk mata pelajaran yang lain Ibu Arifah terima kasih banyak Sukses terus Terima kasih Sama-sama Pembicaraan kita dengan Ibu Arifah Tetaplah bersama kami Sesaat lagi kami akan kembali Terima kasih